Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak dan Ibu peserta orientasi P3K. Perkenalkan nama saya Nur Amri Zal. Pada kesempatan saya akan memberikan penjelasan teknis terkait dengan pelaksanaan yang akan Bapak dan Ibu ikuti mulai hari Senin tanggal 27 November hingga nanti hari Jumat tanggal 1 Desember ya kalau tidak ada perubahan jadwal. Ada dua aplikasi yang akan saya jelaskan. Yang pertama terkait dengan aplikasi SIMDICAT. Yang kedua aplikasi Learning Moment System atau LSP. Dua aplikasi ini nanti akan banyak digunakan, akan digunakan selama proses orientasi ini berlangsung. Bapak dan Ibu peserta orientasi P3K ini mungkin sudah, tadi sudah dijelaskan ya oleh beberapa narasumber sebelumnya, fasilitator sebelumnya, bahwa memang orientasi P3K ini menjadi kewajiban bagi instansi pemerintah untuk melaksanakan untuk memberikan pembekalan awal bagi P3K yang diangkat di instansinya masing-masing. Dan orientasi P3K ini tidak termasuk dalam bentuk pelaksanaan bankkom 24 CP per tahun sebagaimana yang diamanakan oleh regulasi yang berlaku. Nah tadi Ibu Kapustika sempat menyampaikan terkait dengan sosialisasi pencegahan tiga isu kekerasan di lingkungan kerja. Nah itu menjadi bagian bankkom. Sebenarnya kalau Bapak dan Ibu mengikuti kegiatan sosialisasi tersebut, maka nanti JP di kegiatan sosialisasi tersebut akan menjadi JP kegiatan bankkom tahun 2023 bagi Bapak dan Ibu. Tadi juga sudah disampaikan nanti untuk sertifikat sosialisasinya akan disampaikan langsung ke akun dikbutan R Bapak dan Ibu Masing. Nah kalau orientasi di luar itu semua ya. Nah ini juga tadi mungkin sempat dijelaskan sedikit bahwa orientasi P3K itu memiliki dua kurikulum utama yaitu pengenalan tugas dan fungsi ASN dan juga pengenalan nilai pada instansi pemerintah. Nah yang Bapak dan Ibu ikuti mulai hari ini, hari Jumat, itu adalah kurikulum pengenalan nilai dan etika pada instansi pemerintah. Kami mengharapkan mungkin Bapak dan Ibu sudah mendapatkan informasi terkait dengan pengenalan tugas dan fungsi ASN nantinya bukan OOC milik lembaga administrasi negara. Namun kami ingatkan kembali mohon Bapak dan Ibu tidak mengakses MOU selan terlebih dulu minggu-minggu ini ya walaupun sudah mendapatkan informasi mungkin dari sejawat yang sudah ikut sebelumnya gitu ya yang sudah mulai mengakseskan untuk terkait pengenalan tugas dan fungsi ASN Bapak dan Ibu yang hadir di pusdiklat maupun yang mengikuti hatihan ini di lokasi kita ada lokasi di Jambi yang mengikuti kegiatan ini, orientasi ini mohon tidak mengakses MOU selan terlebih dahulu untuk menuntaskan kurikulum. Pekan ini Bapak dan Ibu mokus untuk menuntaskan orientasi pengenalan nilai dan etika pada instansi pemerintah. Nah kurikulum pengenalan nilai dan etika pada instansi pemerintah ini aktivitas pembelajaran itu terbagi dua secara garis besar yang pertama adalah pembelajaran mandiri nah ini yang nanti akan menggunakan Learning Management System atau LMS Pijar yang kedua aktivitas pembelajaran dalam kelas ya jadi aktivitas belajar terbagi dua secara garis besar aktivitas belajar yang akan berbantuan LMS Pijar dan aktivitas pembelajaran di dalam kelas nah dua aktivitas ini harus Bapak dan Ibu tuntaskan selama Bapak dan Ibu berada di kampus pustikat ini jadi selama seminggu aktivitas belajarnya ya dua ini belajar mandiri dan mengikuti aktivitas di dalam kelas nah untuk aktivitas di dalam kelas nanti mengikuti arahan dari satgas angkatannya masing-masing saya akan fokus di kegiatan aktivitas belajar mandirinya dengan perbantuan LMS Pijar ini tadi juga saya sudah sampaikan bahwa ada aplikasi lain yang harus saya perkenalkan yaitu aplikasi SIMDiKLAT nah kenapa SIMDiKLAT ini terkenalkan karena di dalam aplikasi SIMDiKLAT ini nanti produk akhirnya adalah sertifikat orientasi yang Bapak dan Ibu lakukan di sini nanti sertifikat kegiatan orientasi Bapak dan Ibu kegiatan orientasi yang dilakukan di PusDiKLAT ini sertifikatnya itu bisa diperoleh melalui aplikasi SIMDiKLAT nah oleh karena itu nanti Bapak dan Ibu luangkan waktu sejenak untuk mengakses aplikasi SIMDiKLAT untuk melakukan pemukahiran profil atau biodata Bapak dan Ibu ya caranya adalah mengunjungi laman SIMDiKLAT.CAMDiKLAT.ID kemudian login dengan menggunakan username berupa NIP NIP Bapak dan Ibu mau ketik tanggsi dan password itu SIMDiKLAT huruf kecil password defaultnya Bapak dan Ibu nanti setelah login bisa langsung melakukan perubahan password itu terserah kalau misalnya gak mau melakukan perubahan password juga itu menjadi hak Bapak dan Ibu masing-masing tapi kalau misalnya mau merubah password silahkan login dengan menggunakan kredensial standard ini username-nya IP dan passwordnya SIMDiKLAT huruf kecil semua nah nanti setelah berhasil login Bapak dan Ibu bisa melihat hak akses menunya sebagai peserta di KELAT memilih kelas pelataan yang sedang diikuti yaitu orientasi P3K lalu di dapurnya ini Bapak dan Ibu melihat menu-menu yang lain itu silahkan boleh diabaikan saja Bapak dan Ibu fokus di menu profil peserta karena nanti di menu profil peserta ini Bapak dan Ibu wajib mengunggah foto wajib juga mengunggah SKP 3K-nya gitu ya wajib juga mengunggah surat teman nah tapi kalau misalnya surat tugas dan SKP diserahkan ke panitia pada saat registrasi ini tidak apa-apa kalau misalnya tidak diunggah disini yang berikutnya di profil ini Bapak dan Ibu wajib memperbaharui ini biasanya di tempat lahir dan tanggal lahir khususnya tempat lahir tempat lahir itu kalau di akta bukan kabupaten tapi di P3K-nya itu yang disebut kabupaten maka yang diikuti adalah data yang ada di SKP 3K-nya termasuk juga gelar akademiknya gelar akademiknya itu mencantumkan gelar akademik sesuai yang tercantum di dalam SKP 3K-nya jadi informasi-informasi yang ada di dalam file bagi peserta orientasi itu harus sesuai dengan SKP 3K-nya pelati tempat lahir gitu ya bahkan nama gitu ya disesuaikan dengan SKP 3K-nya untuk foto untuk foto nih Bapak dan Ibu wajib mengunggah foto jabatan juga ya jangan lupa jabatan juga di sungangnya P3K-nya bagi yang mengenakan hijab apabila hijabnya menutupi dada seluruh seperti ini bagi yang mengenakan hijabnya mengenakan hijab lalu juga atau untuk tohnya jiru 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 cadarnya buka duluan foto sehari-hari silahkan menggunakan cadar gak masalah profil peserta di profil peserta lalu perbaharui profil Bapak dan Ibu dengan sesuai dengan data P3K-nya sesuai dengan data SKP 3K-nya nah biasanya tuh di tempat lahir suka berbeda tuh antara SKP dengan akte jadi di SKP itu biasanya kabupatenya kalau di akte biasanya di T bukan kabupatenya nah jadi diikuti yang diikuti adalah data yang di SKP-nya ini tinggal disediakan dari P3K-8 atau misalnya pendidikan terakhir pendidikan terakhir juga harus disesuaikan dengan SKP-nya jadi kalau pada 3 tapi di SKP-nya yaudah jadi yang dicantumkan hanya disesuaikan dengan di SKP-nya SKP 3K-nya bisa jawabannya disesuaikan secara di S3K-nya Bapak dan Ibu silakan unggah foto ukuran 4.6 background merah simak saja putih dan sepnya menutupi bergumpakan itu dan nanti seti